Nama Dimas Juliono, pamungkas mendadak ramai di media sosial setelah timnas Indonesia U19 Menggelas Brunei Darussalam dengan skor 7-0 Dalam fase grup A Piala FF U19 tahun 2022 di Stadion Patriot Jandra Bahaga Bekasi kemarin Namun ramainya nama pemain kelahiran Tasik Malaya pada tanggal 31 Juli tahun 2004 Tersebut bukan karena penampilannya apiknya dalam membantu mengawal lini pertahanan Garuda Nusantara Pemain posensial adalah Shita Yong tersebut ramai jadi perpinjangan Karena tercatat dalam lama resmi PSSI bukan lagi menjadi bagian persi Bandung pada musim ini Melainkan Bayangkara FC sebagai pemain anyar Anehnya perpisahan Dimas dengan Maung Bandung tidak seperti pemain lainnya Dan mendapatkan ucapan Hatur Nuhun dari manajemen Pada akhir Mei lalu pelatih persi Bandung Robert Albert mengatakan Bahwa Dimas Giuliano Puamungkas menolak tawaran perpanjangan kontrak kerjasama dengan persi Bandung dan memilih berlabuh ke Bayangkara FC Padahal menurutnya pemain muda langganan timnas Indonesia Sebagai kelompok umur tersebut diharapkan menjadi bagian dari rencana persi Bandung musim ini Robert Albert pun menghargai keputusan Bek Borussia 18 tahun tersebut Dan berharap kesuksesan karir sang pemain di tim karunya Sebelumnya, Dimas merupakan pemain yang dipromosikan sebagai pada musim lalu Tak sendiri, Dimas juga dipromosikan bersama Ferdian Shah pada musim 2021-2022 Ferdian Shah dan Dimas merupakan anggota sukuat persip U16 di Elite Pro Akademi PSSI pada tahun 2019 lalu Saat itu, ia dipromosikan ke tim senior bersama Ferdian Shah Pemain yang juga kini memperkuat timnas U19 Indonesia Robert mengambil keputusan merekrut keduanya setelah melihat penampilan mereka pada Mart Training Di Stadion Kelara Bandung Lautan Api GBLA pada Sabtu 28 Agustus 2021 Selain Dimas Juliono Pamungkas, Persibandung pun harus kehilangan talenta muda lainnya Yakni Saiful yang memilih menyeberang ke Persebaya Surabaya Sementara, hanya Dimas Saiful sempat mendapat tawaran perpanjang kontrak Untuk menjadi bagian dari sukuat Persibandung pada musim ini Akan tetapi, Saiful memilih untuk menolak tawaran tersebut yang diajukan Persibandung Robert tampak kecewa ketika dua pemain tersebut memilih menolak melakukan perpanjangan kontrak Mengingat Saiful dan Dimas adalah aset berharga dalam masuk dalam proyek jangka panjang Pangeran Biru Meski demikian, Robert Albert tetap menghargai keputusan Saiful dan Dimas